Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di Rumah Cukur TV dan disini aku akan mencoba lagi berbagi pengalaman tentang bagaimana cara aku memotong rambut model T4Fed ya guys mari kita simak video berikut ini dan di awal aku memakai sepatu nomor 2 ya teman-teman untuk sebagai dasarannya lalu aku bikin pola seperti ini untuk membuat gradasi ya teman-teman bagian sini juga sama, kita bikin pola seperti tadi untuk membuat sebuah gradasi ya teman-teman dan sebelum aku bikin polanya, tadi aku gosok dulu pakai sepatu nomor 2 ya teman-teman dalam model taper ini, kita bikin gradasinya bagian samping dan belakangnya saja ya teman-teman itu ciri khasnya seperti itu kemudian aku gosok pakai sepatu nomor 1 ya teman-teman untuk menghilangkan garisnya seperti ini dan aku gosok lagi tanpa menggunakan sepatu clipper ya teman-teman seperti ini dan tuasnya kita mainkan maju mundur terkadang aku juga menggunakan ujung-ujung mata clipper untuk menjangkau rambut-rambut yang sulit untuk dipotong ya teman-teman seperti ini nah dan sekarang aku pakai sepatu nomor 1 ya teman-teman untuk menghaluskan garisnya yang bagian belakang seperti ini, kita gosok lagi kita gosok lagi dilanjutkan tanpa menggunakan sepatu clipper ya teman-teman dengan tuas kita mainkan untuk menghasilkan gradasi yang halus seperti ini jangan terlalu ditekan ya teman-teman agar tidak menghasilkan garis baru ya cek audio ya teman-teman mungkin rada berisik disini maklum saja tempatnya pinggir jalan ya teman-teman jadi banyak suara motor dan mobil ya teman-teman ya selamat menikmati oke kita rapikan rambut-rambut bagian sampingnya dengan teknik overcomb seperti ini teman-teman selamat menikmati sama bagian belakang juga kita rapikan seperti ini ya teman-teman agar tidak terlalu timbul ya teman-teman karena kalau aku sih gak suka rambut yang timbul-timbul ya teman-teman mungkin teman-teman lebih suka yang rambut timbul yang menggantung itu sih kembali lagi kepada selera masing-masing ya teman-teman selamat menikmati 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 baik kita lanjut ke proses finishing ya teman-teman proses pengerikan bagian pinggirnya menggunakan pisau rejor selamat menikmati selamat menikmati oke jadi hasil potongan hari ini malam ini maksudnya teman-teman karena ini sudah malam jadi seperti ini hasilnya potongannya kalau kalian suka atau ada komentar boleh komentar di kolom komentar ya teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua tetap semangat tentang menyerah dan selalu berpikir positif ya teman-teman dan tetap nantikan video-video terbaru dari channel ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati